23 Arti Burung Ini Masuk Rumah Bertanda Baik Atau Buru Burung ini masuk rumah menurut budaya masyarakat di Jawa tidak hanya kebetulan, tetapi ada pesan tersembunyi. Setiap jenis burung yang terbang masuk rumah mempunyai tanda yang tidak sama, karena artinya bisa baik atau buru. Oleh karena itu, mari memahami lebih jauh tentang arti burung yang masuk rumah. Ya, berbagai mitos dan keyakinan sudah tersebar dalam budaya masyarakat di Indonesia. Walau sekarang zaman sudah modern, tetapi hal-hal seperti ini masih banyak dipercaya oleh sebagian kalangan. Salah satu pertanda yang banyak jadi perdebatan di zaman modern adalah masuknya jenis burung tertentu ke dalam rumah. Mengapa jadi perdebatan? Karena tidak semua orang percaya dengan mitos seputar firasat burung masuk rumah. Meski begitu, pertanda tersebut diakini dapat membawa pesan atau kabar baik bagi pemilik rumah dan anggota keluarga yang lain. Sayangnya, burung yang masuk ke dalam rumah tidak selalu berarti baik. Pesan atau kabar yang disampaikan tergantung dari jenis burung yang masuk ke dalam rumah. Jadi, setiap burung memiliki arti yang tidak sama. Bisa pertanda baik, tapi bisa juga berarti burung. Buku Primbon Mujarobat Pengetahuan tentang arti burung masuk rumah diketahui dari buku Primbon Mujarobat yang dikutip dari primbonkedutan.net. Menurut informasi dari blog spiritual tersebut, masuknya burung bukan kebetulan, tapi karena membawa pesan, kabar, atau pertanda tertentu. Jenis Burung Masuk Rumah 1. Burung Gereja Terdapat jenis burung yang paling sering masuk ke dalam rumah, yakni burung gereja. Menurut buku Primbon Jawa, jika burung yang masuk rumah adalah burung gereja, maka hal tersebut bisa berarti pertanda baik. Jadi, pemilik rumah dalam waktu dekat akan kedatangan tamu yang membawa suatu kabar baik. 2. Burung Walet Terkadang burung walet juga masuk rumah. Biasanya, jenis burung ini hanya ditemukan di daerah sekitar persawahan atau lahan yang luas dan jauh dari perkotaan. Namun, apabila burung walet tiba-tiba masuk rumah, menurut Primbon Jawa adalah pertanda bahwa pemilik rumah dalam waktu dekat akan mendapat rezeki yang besar atau kaya mendadak. Oh iya, rezeki tersebut datang dari jalan atau perantara yang tidak diduga-duga sebelumnya. 3. Burung Seriti Masuknya burung seriti ke dalam rumah merupakan pertanda buruk. Burung seriti atau burung layang-layang adalah sejenis burung yang bentuknya hampir sama seperti burung walet. Ya, menurut buku Primbon Mujarobat, masuknya jenis burung ini ke dalam rumah dapat membawa pertanda buruk. Bahkan, bisa jadi pemilik rumah dalam waktu dekat diramalkan bakal terkena tipu daya atau pencurian oleh orang yang sudah dipercaya, seperti keluarga, teman, atau tetangga sendiri. 4. Burung Merpati Selanjutnya, burung merpati masuk rumah karena akan ada kabar baik tentang perjodohan atau cinta dari salah satu penghuni rumah. Kalau tidak berkaitan langsung dengan penghuni rumah, kemungkinan dalam waktu dekat ini, penghuni rumah akan menerima undangan pernikahan dari saudara. 5. Burung Gagak Dari dulu, gagak dianggap sebagai burung yang memiliki energi negatif. Oleh sebab itu, apabila rumah kemasukan burung gagak atau burung gagak bertengger di atap rumah, maka itu adalah seburuk-buruknya pertanda. Sebagian kalangan percaya, dalam waktu dekat, kemungkinan akan ada salah seorang dari penghuni rumah yang akan meninggal dunia karena penyakit atau musibah. 6. Burung Hantu Untuk jenis burung hantu yang masuk ke dalam kamar atau rumah, berarti akan ada kabar buruk. Salah satu penghuni rumah akan mengalami suatu kejadian yang menyedihkan. Jadi Anda harus segera mengusir burung hantu tersebut, apabila tidak ingin ramalan buruk ini menjadi kenyataan. 7. Burung Pipit Jika ada burung pipit yang masuk rumah atau berkicau di sekitar rumah, berarti penghuni rumah akan kedatangan tamu istimewa. Misal, penghuni rumah akan kedatangan seseorang yang sedang dirindukan, seseorang yang sangat berarti, dan seseorang yang akan datang dengan kabar baik membawa kebahagiaan. 8. Burung Perkutut Jenis burung perkutut bermacam-macam. Apabila ada salah satu jenis perkutut yang masuk rumah, maka bisa berarti pertanda baik atau buruk. Sebab hal ini tergantung kecocokan antara pemilik rumah dengan burung perkutut yang bersangkutan, dan tergantung pula oleh jenis perkutut. Perlu Anda ketahui, terdapat perkutut yang dapat membawa keberuntungan, dan ada pula perkutut yang bisa membawa kesengsaraan. Jika perkutut tersebut tidak cocok dengan penghuni rumah, maka walau sudah dimasukkan sangker, biasanya keesokan harinya akan lepas atau hilang. Kalau memang burung perkutut tersebut yang memilih masuk ke dalam rumah, dan pemilik rumah tidak mimpi yang berkaitan dengan burung tersebut, berarti perkutut tadi sudah cocok atau sengaja memilih pemilik rumah menjadi tuannya. Sang penghuni rumah dapat merawat burung perkutut tadi dengan aman dan santai. Lalu, apa arti burung masuk rumah dalam Islam? Ternyata dalam Islam juga dijelaskan arti burung masuk rumah. Meski begitu, hal tersebut tidak bisa dijadikan kepercayaan mutlak. Pasalnya, terkadang masyarakat cuma menyangkut pautkan kejadian sesuatu dengan kehidupan mereka. Walau sebagian kejadian benar, tapi kepercayaan seperti ini sebenarnya masih aneh dan sulit di logika. 1. Pesan tamu jauh datang Arti burung masuk rumah dalam Islam biasanya karena ada pesan dari seorang tamu yang akan datang bersilaturahmi. Ini bukan tamu sembarangan, melainkan tamu yang datang dari jauh dan lama tidak berjumpa. 2. Mendapat rezeki Apa hubungan burung masuk rumah dengan rezeki? Ini sulit dipercaya, tapi sebagian masyarakat mengatakan bahwa burung masuk rumah pertanda Anda akan mendapat rezeki. Burung tersebut disimbolkan seperti wujud datangnya rezeki yang Allah sampaikan. Contohnya rezeki tentang kabar umroh, haji, dan rezeki besar lainnya. Kalau ada yang tanya, burung masuk rumah pertanda apa? Jawab saja Anda akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka arahnya. 3. Kabar buruk Ternyata burung yang masuk rumah juga bisa sebagai pertanda kabar buruk. Contoh kabar tersebut akan ada ilmu hitam yang datang ke rumah. Mungkin saja ada persaingan bisnis atau orang yang tidak suka dengan Anda, sehingga Anda dikirimi sesuatu yang tidak kasat mata. Namun sekali lagi hal tersebut belum tentu tentang ilmu hitam. 4. Ada hantu di rumah Kalau tiba-tiba ada burung liar masuk rumah, bisa jadi di rumah Anda ada hantunya. Hantu bisa mengundang hantu lain kemudian menjelma sebagai burung. Terkadang karena hantu, burung-burung jadi mendekat karena pikatan dari hantu di rumah. Meski begitu, tidak semua kejadian tersebut karena rumah Anda ada hantunya. 5. Keluarga minta didoakan Jika burung masuk rumah tanpa sebab, mungkin ada salah satu sanak saudara yang sudah meninggal, minta didoakan. Terkadang mereka bisa datang lewat mimpi, namun ada juga yang datang lewat perantara burung. Mungkin ini teguran karena Anda lupa tidak datang ke makam beliau. Jika Anda tidak bisa datang ke pemakaman karena jarak yang jauh, lebih baik segera mendoakan keluarga Anda. 6. Pertanda Anda Burung masuk rumah bisa jadi pertanda akan ada musibah. Entah musibahnya dalam bentuk apa, tapi dalam waktu dekat pasti akan datang. Jenis musibah ini bisa berbentuk penyakit, orang kecelakaan, sial, dan lain-lain. Sehingga Anda harus lebih waspada, terutama saat berada di luar rumah. 7. Ada penjahat Awas bisa jadi arti burung masuk rumah karena penjahat atau maling. Anda harus waspada saat berpergian karena bisa saja penjahat sedang mengincar rumah Anda. Penjelasan tadi sebagian memang berkaitan dengan hal-hal gaib. Anda bisa percaya atau tidak sepenuhnya menjadi hak Anda. Namun sebagai umat Islam, kami menyarankan untuk berpacu pada ajaran Islam, Kitab Suci Al-Quran dan Hadis. Alasan Burung Masuk Rumah Ada beberapa alasan yang masuk akal kenapa burung masuk rumah. Ternyata hal tersebut bisa dijelaskan secara logika. Kami akan mencoba mendeskripsikan hal tersebut. Pertama, burung masuk rumah karena salah arah. Kedua, burung kebingungan saat kondisi terang berubah menjadi gelap di sore hari. Ketiga, burung terbang terlalu cepat. Keempat, burung sulit mengarahkan tubuhnya karena sedang sakit. Kelima, burung dikejar predator lain dan bersembunyi di rumah. Keenam, pintu rumah terbuka lebar sehingga dikira goa. Ketujuh, ada burung lain di rumah sehingga burung terbang masuk untuk mencari makan. Kedelapan, burung mengejar serangga di dalam rumah. Demikian beberapa arti burung masuk rumah lengkap dengan arti dan pertanda baik atau buruk. Anda bebas, boleh percaya atau tidak percaya dengan ramalan atau mitos dari buku Primbon Mujarobat. Hal-hal gaib seputar burung memang sudah ada sejak zaman dulu. Tapi di zaman modern seperti sekarang, banyak orang yang kurang percaya dengan hal begituan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam Majalah Lovebird